Ada sesuatu yang lebih berharga bagi wanita daripada uang. Penting untuk dicatat bahwa uang memang memiliki pengaruh besar terhadap ketertarikan wanita. Tetapi itu bukan segalanya. Jangan percaya pada mereka yang mengatakan bahwa hanya pria kaya yang sukses menaklukkan wanita, atau bahwa cinta tanpa uang tidak lagi berlaku di dunia ini. Klaim tersebut tidak benar. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bahwa bahkan seorang pria yang miskin atau tidak menarik masih bisa berhubungan secara normal dengan 90 persen wanita. Saya juga akan mengungkapkan tiga karakteristik yang lebih dihargai wanita daripada uang dan yang dapat dikembangkan oleh setiap pria. Ini adalah topik kontroversial, tetapi akan dijelaskan dengan jelas berdasarkan fakta biologis dan naluri manusia. Hal pertama yang lebih dicintai wanita daripada uang adalah pria bernilai tinggi. Kamu mungkin pernah mendengar istilah ini sebelumnya, tetapi apa sebenarnya artinya. Pada dasarnya, nilai tinggi pada seorang pria mencakup segala sesuatu yang menghasilkan ketertarikan. Ketika saya mengatakan ketertarikan, saya maksudkan ketertarikan biologis dan naluriah. Jadi semakin mampu kamu menarik perhatian seorang wanita, semakin tinggi nilaimu, tidak hanya baginya tetapi juga bagi wanita lain di sekitarnya. Seorang pria dengan nilai tinggi adalah pria yang mampu menghasilkan ketertarikan tinggi. Pahamilah satu hal ini. Pria dan wanita memiliki perspektif nilai yang berbeda. Ketertarikan bekerja secara berbeda bagi pria dan wanita. Penjelasan biologisnya secara singkat adalah bahwa pria pada dasarnya mencari tindakan akhir. Kamu pasti tahu maksud saya, sementara wanita pada dasarnya mencari kelangsungan hidup. Secara naluriah, pria mencari wanita yang baik untuk reproduksi, dan wanita mencari pria yang baik yang mampu mendukung kelangsungan hidupnya. Ini terjadi secara biologis, alami, dan naluriah pada hampir semua spesies di planet ini. Bayangkan wanita sempurna yang diinginkan oleh 99% pria. Dia mungkin seorang wanita muda dengan atribut kecantikan di atas rata-rata. Pria secara visual hanya butuh beberapa detik setelah bertemu seorang wanita untuk memastikan apakah dia layak dikejar. Sebaliknya, pria sempurna bagi sebagian besar wanita adalah pria yang bisa menawarkan apa yang wanita butuhkan. Pada dasarnya, wanita membutuhkan tiga hal, kenyamanan, keamanan, dan stabilitas. Sama seperti pria menghargai dan menginginkan wanita yang cantik, wanita menghargai dan mencari pria yang menyampaikan tiga hal ini. Itulah sebabnya wanita memiliki alasan biologis lebih untuk menyukai uang. Apakah kamu menganggap ini benar atau salah? Inilah kenyataannya, dan akan selalu seperti ini karena uang adalah bentuk materi yang dapat mewakili kenyamanan, keamanan, dan stabilitas. Ini terkait dengan tujuan utama yang dicari wanita, yaitu kelangsungan hidup. Dari sini, hal-hal menjadi lebih menarik karena kita, para pria, memiliki keunggulan dalam permainan ketertarikan. Sementara kita secara biologis tertarik hanya pada satu hal pada wanita, yaitu kecantikan mereka. Wanita tertarik pada karakteristik abstrak kita. Seorang wanita yang tidak menarik secara fisik hanya memiliki satu cara untuk menghasilkan ketertarikan biologis, yaitu dengan menjadi lebih cantik. Inilah salah satu alasan utama mengapa wanita menghabiskan berjam-jam untuk merawat rambut, kuku, membeli pakaian, dan perhiasan. Sebaliknya, seorang pria yang tidak tampan memiliki berbagai cara untuk menjadi lebih menarik dan meningkatkan nilainya. Setelah semua, pria bernilai tinggi adalah pria yang dapat menyampaikan keamanan, perlindungan, dan stabilitas, hal-hal yang tidak bergantung pada penampilan fisik. Poin utamanya adalah ini. Sebagai pria, kamu dapat menyampaikan tiga hal ini dalam berbagai cara. Misalnya, seorang pria dapat menyampaikan nilai dengan menunjukkan bahwa ia memiliki uang, fisik yang baik, dan penampilan yang menarik. Bayangkan seorang pria datang ke sebuah kafe dengan mobil sport. Ketika dia keluar dari mobil, dia tampak setinggi 180 cm, bercukur rapi dan tampan. Fakta bahwa seorang wanita melihat pria seperti itu akan membuatnya tertarik secara alami, bukan hanya karena penampilannya, tetapi karena stereotip pria sukses yang dia tunjukkan. Bagaimanapun, wanita memiliki alasan biologis untuk tertarik pada pria sukses dengan fisik dan penampilan yang baik, karena semua itu sebenarnya menyampaikan keamanan, kenyamanan, dan stabilitas bagi mereka. Namun, disinilah permainan berubah. Ada serangkaian hal lain yang masih bertanggung jawab untuk menyampaikan lebih banyak nilai dan menjadikanmu pria dengan nilai lebih tinggi. Hal kedua yang lebih dicintai wanita daripada uang adalah ketika seorang pria pandai bersosialisasi. Setiap wanita tahu bahwa seorang pria yang pandai bersosialisasi memiliki kontak, kolega, teman, dan jaringan luas. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membujuk orang untuk berada di pihakmu. Pria yang bersosialisasi umumnya memiliki keterampilan berbicara yang baik, yang dikombinasikan dengan kekuatan persuasi membuat setiap pria menjadi kuat dan menggoda. Apakah kamu menyadari bahwa memiliki komunikasi yang baik diperlukan untuk menjadi pria yang lebih dicintai wanita daripada uang? Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan untuk menjadi lebih menarik, yang penting adalah ada cara bagi seorang pria untuk menyampaikan nilai tanpa bergantung pada faktor eksternal. Kita tidak dapat menyangkal bahwa faktor eksternal meningkatkan dan bahkan membantu bertemu wanita lebih mudah. Tetapi untuk membuat seorang wanita tertarik padamu, dia perlu mengenalmu. Dia perlu berbicara dan melakukan semua hal lainnya. Disinilah pentingnya komunikasi yang baik agar kamu dapat menampilkan atributmu dan menyampaikan nilaimu. Fokuslah pada pengembangan dirimu. Cari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, hidup bahagia, dan memiliki hubungan yang baik. Berolahraga dan berinvestasi dalam meningkatkan penampilanmu dengan hal-hal yang sederhana dan mendasar. Berinvestasilah pada hal-hal yang berada dalam jangkauanmu, yaitu memperoleh pengetahuan atau skill baru. Jadilah pria yang menghasilkan ketertarikan dengan memiliki semua atribut yang diam-diam dicari kebanyakan wanita. Ini membawa kita ke hal ketiga yang lebih dicintai wanita daripada uang. Pria yang percaya diri Pria yang percaya diri, karismatik, ambisius, dan menyenangkan dapat membuat wanita terkesan, sama seperti yang dilakukan pria kaya dan tampan. Fakta bahwa kamu adalah orang yang percaya diri akan memberikan kenyamanan baginya. Karena saat kamu percaya pada dirimu sendiri, dia juga akan lebih percaya padamu. Selain itu, memiliki kontrol emosional akan memberi kesan stabilitas dan keamanan kepada wanita manapun. Bagaimanapun, dia tahu kamu tidak akan menjadi agresif dalam perdebatan yang mungkin terjadi, dan bahwa kamu tidak akan agresif terhadapnya. Sekarang kamu harus fokus pada tiga kualitas ini juga. Kamu tidak perlu terburu-buru dalam segala hal. Belajarlah dan tingkatkan dirimu setiap hari. Selalu ingat, ketika kamu memperbaiki dirimu, kamu akan memperbaiki hidupmu. Dan ketika kamu memperbaiki hidupmu, kamu akan menarik wanita tanpa harus berusaha keras. Maka, jadilah pria bernilai tinggi. Tingkatkan nilaimu, hasilkan banyak uang, dapatkan hal-hal yang tidak bisa dimiliki orang lain. Saya telah menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagimu untuk bertemu wanita cantik, bahkan tanpa menjadi tampan dan kaya. Di kolom deskripsi, saya akan meletakkan link e-book yang bisa kamu baca, agar kamu menjadi pria 1% yang bernilai tinggi dalam 30 hari ke depan. Kamu bisa membaca panduan dan step by step secara lengkap dan langsung dipraktekan. Langsung saja dapatkan e-booknya, klik link di deskripsi. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat, bro. Salam high value, man. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.